Pengacara Hotman Paris Sutapeya dan penyaih dangdut Inul Daratista menemui Menko Marvesul Binsar Panjaitan di kantor ke Menko Marves pada Jumat 26 Januari hari ini. Hotman dan Inul mengadukan soal kebijakan pajak hiburan 40% yang dinilai terlalu memberatkan. Selain bertemu dengan Luhut, Hotman telah lebih dulu bertemu dengan Mendakri Tito Kanavian terkait permasan yang sama. Menurut Hotman, Luhut dan Tito sepakat dengan pendapatnya. Lebih lanjut, Hotman menduga ada oknum pejabat yang memiliki ambisi agar bisnis hiburan di tanah air tutup. Pasalnya, kebijakan ini disebut tidak diketahui oleh Presiden Gokowi. Menurut Hotman, ambisi ini berpotensi membuat masyarakat di Bali akan mengamuk karena bisnis klub terancam tutup. Hotman mengatakan terapan pajak hiburan sebesar 40% sangat tidak wajar di saat pengusaha hanya mendapatkan keuntungan bisnis sebesar 10%. Dia kemudian membandingkan pajak hiburan di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Ada pun pajak hiburan dari ketiga negara tersebut tidak lebih dari 10%. Hotman pun mempertanyakan dengan besaran pajak yang hampir 100%. Satu lagi yang mau saya pesankan, saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui undang-undang ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke Presiden? Karena Pak Jokowi, saya tahu, juga marah adanya pasal ini. Marah. Makanya langsung, begitu saya bikin video, langsung dibikin rapat kabinet hari Jumat minggu lalu. Jadi saya mohon kepada Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui dan tanpa mensosialisasikan ini apapun, agar diperiksa tidak perlu segera diganti. Karena ini membahayakan penduduk kebudayaan 20 juta penduduk yang kerja di sektor para wisata dan UMKI begitu banyak. Jangan hanya melihat pengusahaannya, kami hanya segelintir. Ya, sudah? Apa pejabat yang dimaksud dari mana? Ya, saya nggak tahu, tanya lu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.